Pendekar bodoh, jilip 38. Demikianlah akal yang digunakan oleh kedua pertapa itu. Ketika si Hwasyo menusukan pisaunya pada tubuh Tosu itu, ia menekan besi hitam tadi hingga memang kelihatannya pisau itu menancap pada tubuhnya sampai ke gagang, padahal pisau itu ketika menekan kulitnya, lalu masuk ke dalam gagang dan tidak kelihatan lagi, seakan-akan semuanya masuk ke dalam tubuh orang yang ditusuk. Hampir saja Chin Hai tertawa bergelak karena geli. Dia mengangguk-angguk kagum dan hatinya merasa senang bertemu dengan kedua orang tua ini, karena dari pembukaan rahasia pisau ini saja dapat membuktikan bahwa mereka menaruh kepercayaan padanya. Tai Hiap, sesungguhnya kami berdua sedang melakukan sebuah tugas kemudian cengtek hos yang berbisik. Tugas? Tugas apa dan dari siapa? Dari siapa lagi kalau bukan dari pemerintah kita? Kami berdua sekarang telah membantu kerajaan. Panglima besar yang sekarang, yaitu Kam Ciyangkun, adalah orang gagah yang budiman, Maka kami berdua mau membantunya dan kini kami diutus datang ke provinsi ini untuk semacam tugas. Chin Hai mengangguk. Aku telah mendengar tentang berita menggirangkan itu. Syukurlah jika memang demikian halnya, memang sudah waktunya bagi pemerintah kerajaan untuk mengganti semua panglima yang busuk dengan orang-orang yang betul-betul gagah dan budiman. Memang kata-katamu ini benar sekali, Tai Hiap, apalagi oleh karena sekarang keadaan negara sedang dalam bahaya besar. Chin Hai terkejut. Apa maksudmu? Dengan suara berbisik Cheng Tu Tosu berkata, terlihat ke gejala-gejala bahwa orang-orang Turki hendak mengadakan serangan ke wilayah Tiongkok sesudah terjadinya perebutan pulau Kim Santu dahulu itu. Dan sikap orang-orang Mongol juga sangat mencurigakan sehingga kita seakan-akan terancam dari dua pihak. Karena inilah maka Kam Chiang Kun lalu mengadakan penyelidikan, sebagian ke daerah utara dan sebagian pula ke daerah barat. Kami mendapat tugas untuk menyelidiki keadaan mereka di Provinsi Kansu dan di samping kami berdua, masih banyak pula perwira-perwira yang menyamar dan menjadi penyelidik, bahkan kabarnya Kam Chiang Kun sendiri pun hendak datang ke daerah ini oleh karena agaknya pergerakan musuh yang terbesar berada di daerah ini. Chin Hai mengangguk-angguk maklum kemudian berkata, terima kasih atas kepercayaan kalian kepadaku, Totiang, akan tetapi harap kalian berdua suka berhati-hati dan jangan sembelarangan bicara dengan orang lain mengenai hal ini. Cheng Tek Ho Siang tertawa bergelak-gelak. Tentu saja, Tai Hiap, kepadamu kami tak perlu menyimpan rahasia. Kedua orang pendekta aneh itu lalu berpamit dan mereka lalu berpisah dari Chin Hai. Setelah berpisah dengan Cheng Tek Ho Siang dan Cheng Tu Tosu, Chin Hai berjalan-jalan di luar kota dan pergi ke tepi sungai Huang Ho yang airnya kuning. Keadaan di situ sungai, penuh dengan sawah ladang dan rumput. Di sepanjang tepi sungai amat subur kehijau-hijauan. Keadaan ini membuat Chin Hai merasa girang sekali. Memang, semenjak pertemuannya dengan Lin-Lin, dia merasa sangat kelembira dan kini setelah gadis itu pergi dengan Bupunsu untuk mempelajari ilmu silat, hatinya merasa tenteram dan aman. Sedikit ganjalan hati yang terbit oleh karena peristiwa yang menimpa diri Mahoa dan Kueyan, dia hibur dengan dugaan bahwa kedua orang itu pasti masih hidup oleh karena mayat mereka tak dapat diketemukan. Juga pertemuannya dengan kakek gagu di goa yang berada di bawah tebing di mana Kueyan dan Mahoa terjatuh, juga surat yang dikirim oleh seorang sakti dan yang dikirim melalui kaki merak sakti dulu itu, mempertebal keyakinannya bahwa kedua orang kawannya itu pasti masih hidup. Chin Hai duduk di tepi sungai dan ia teringat akan kakek bangsa Turki yang menyeling dan bermain-main dengan ularnya tadi. Ia mengingat-ingat lagu yang ditiup oleh suling kakek itu, kemudian tanpa terasa dia lalu mencabut keluar sulingnya terus ditiup menirukan lagu kakek tadi. Dia memang pandai sekali meniup suling dan ingatannya kuat sehingga biarpun kurang sempurna namun ia dapat menyelingkan lagu yang didengarnya tadi dengan baik. Makin ditiup makin terasalah kenikmatan irama lagu yang asing itu, maka sebentar saja Chin Hai telah tenggelam dalam permainan sulingnya. Tidak disangka sama sekali bahwa suara sulingnya itu telah menarik perhatian sepasang ular sendok yang tinggal di dalam sebuah lubang di tepi sungai itu. Tadinya Chin Hai tidak tahu akan kedatangan kedua ekor ular itu yang datang sambil berlenggak lengguk tanpa menerbitkan suara. Tahu-tahu kedua ular itu telah berada di hadapannya dengan kepala terangka tinggi-tinggi dan lidahnya yang merah menjelat-jelat keluar sambil lehernya yang menggemung itu bergerak-gerak ke kanan-kiri. Bukan main terkejut dan ngerinya rasa hati Chin Hai melihat betapa tiba-tiba saja muncul dua ekor ular sendok besar dan panjang di depannya. Karena merasa terkejut dan jijik, ia menghentikan tiupan sulingnya dengan tiba-tiba. Kedua ekor ular itu nampak marah dan bingung, kemudian dari mulut mereka keluarlah suara mendesis yang keras dan tiba-tiba mereka menyerang Chin Hai yang sedang duduk di atas rumput itu dengan cepat sekali. Chin Hai berseru keras kemudian menangkis dengan sulingnya. Tangkisannya itu berhasil membuat seekor ular terpental ke samping, akan tetapi yang seekor lagi cepat mengelak dan terus menyerangnya dengan mulut terbuka lebar-lebar. Terpaksa Chin Hai menjatuhkan diri ke belakang lalu bergulingan sampai jauh dari tempat itu. Ternyata bahwa ular itu pun mengejar dengan cepatnya. Chin Hai lalu melompat berdiri dan dia mulai menjadi marah. Dia melihat betapa ular yang terpental tadi pun kini sudah merayap maju dengan kepala berdiri dan agaknya marah sekali kepadanya. Ia tidak usah takut menghadapi dua ekor ular itu dan sebetulnya kalau pada saat itu ia lari pergi, kedua binatang itu pun takkan berdaya dan takkan dapat mengejarnya. Akan tetapi Chin Hai sudah marah karena tadi benar-benar dia dikejutkan oleh kedua binatang itu. Dia tidak mau mengotorkan sulingnya, maka dia lalu menyimpan suling itu dan mencabut sebatang rumput alang-alang yang besar dan yang banyak tumbuh di dekat situ. Ketika ular yang pertama telah datang dekat dan menyambar kakinya, Chin Hai memukul dengan rumput alang-alang itu ke arah kepala ular sambil mengerahkan tenaga luakannya. Akan tetapi ular itu betul-betul gesit karena dengan merendahkan kepala secara tiba-tiba, ia dapat mengelak dari sabetan Chin Hai. Pemuda itu menjadi kagum dan ia mulai merasa gembira menghadapi dua ekor binatang yang gesit ini. Pada waktu ia hendak menyabet kembali tiba-tiba terdengar seruan orang. Jangan bunuh mereka. Chin Hai cepat melompat ke belakang dan ketika dia menengok, ternyata seorang Turki yang berkulit hitam dan berambut putih karena sudah tua berlarian mendatangi dengan cepat. Melihat gerakannya yang gesit serta larinya yang cepat, Chin Hai dapat menduga bahwa orang itu tentu memiliki ilmu kepandayan lumayan juga. Menawan ular seharusnya bukan dipukul dengan senjata, katanya pula. Ia kemudian menghampiri kedua ular itu dengan merangkak di atas kedua pasang kaki tangannya. Ular-ular itu memandang tajam dan marah, lalu ular yang jantan menyambar ke arah lehernya untuk digigit. Kakek Turki itu lalu mengangkat tangannya dengan gerakan tangan laksana seekor ular juga, dan ketika kepala ular itu sudah datang dekat, mendadak jari-jari tangan kanannya dibuka seperti mulut ular sedang menyerang dan ia menerkam leher ular itu, dipegangnya dengan tepat dan rat-rat. Ular itu membelit-belit lengannya sambil meronta-ronta, akan tetapi dengan cepat sekali tangan kiri orang itu menangkap tubuh ular itu dan dibetot atau diurutnya ke belakang dengan kuat. Aneh sekali, setelah tubuhnya diurut ke belakang sampai pada ekornya, ular itu menjadi lumpuh dan ketika kakek itu melepaskan punggungnya, ular itu menjadi lemas dan jatuh di atas tanah tanpa berdaya lagi. Ular betina menjadi marah sekali melihat kawannya dikalahkan, maka ia lalu mendesis-desis dan menyerang hebat. Akan tetapi, kakek Turki yang gesit dan gagah itu kembali mengulangi perbuatannya dan ular betina ini pun dapat tertangkap dan kini kedua ekor ular itu berkelojotan di atas tanah dalam keadaan lumpuh. Setelah itu barulah kakek Turki itu berpaling pada Chin Hei sambil tersenyum. Sepasang ular sendok jantan dan betina yang keluar bersama bukanlah hal yang mudah dijumpai. Hal ini menandakan bahwa ular betina ini tentu sedang bertelur dan telur-telur muda yang masih berada di dalam perutnya merupakan obat-obat yang luar biasa dan sukar didapat. Sungguh aku merasa beruntung sekali bertemu dengan kau dan dua ekor ular ini. Kalau tadi kau membunuh ular-ular itu, maka khasiat telur di dalam perutnya akan lenyap tak berguna lagi. Chin Hei memandang kagum. Kau hebat sekali, Lepek, katanya karena selain dia merasa kagum akan kelihayan kakek ini, juga dia merasa heran mengapa orang Turki ini fasih sekali berbicara dalam bahasa Han, bahkan tak kalah fasihnya daripada Yusuf sendiri. Kau tentu seorang ahli penangkap pular. Kakek Turki itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan, aku bukan penangkap pular, akan tetapi aku hanyalah seorang ahli pengobatan bangsa Turki yang sederhana pula. Akan tetapi ilmu kepandayanmu hebat sekali. Tidak ada sepersepuluh bagian daripada kepandayanmu, anak muda. Pada saat dunia sedang kacau balau dan banyak kejahatan meraja lelah di mana-mana, apabila kita tidak memiliki sedikit tenaga, pasti sukar untuk hidup terus. Chin Hei terkejut. Orang ini tentu bukan orang sembarangan, pikirnya. Dia teringat akan cerita kedua pendeta yang membantu kerajaan. Apakah kakek ini seorang yang penting dalam rombongan orang Turki yang hendak menyerang Tiongkok? Dia lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba kakek itu berkata, Anak muda, harap kau jangan menyangka yang bukan-bukan. Kau tentulah si pendekar bodoh, bukan? Aku bukan anggota orang-orang Turki yang akan menyerang negerimu. Hampir saja Chin Hei melompat tinggi karena kaget dan herannya. Eh, Lopek, kau, bagaimana kau bisa tahu namaku dan bagaimana pula kau dapat membaca apa yang sedang kupikirkan? Kakek itu tersenyum, lalu membungkuk dan menangkap leher ular yang masih bergerak-gerak. Lalu dengan cekatan sekali ia menggulung tubuh ular itu seperti orang menggulung sehelai tambang. Lalu ia mencabut rumput alang-alang dan mengikat gulungan tubuh ular itu dengan eratnya. Ular kedua pun diperlakukan demikian sehingga tak lama kemudian kedua ular itu telah merupakan dua buah gulungan yang tak bergerak, hanya lidah mereka saja masih seringkali menjulur-julur keluar. Kemudian dia duduk di atas rumput yang tebal dan memberi isyarat agar supaya Chin Hei duduk pula di sampingnya. Dengan penuh keheranan, Chin Hei lalu duduk di sampingnya. Tai Hiap, aku bisa menduga bahwa kau tentu siai Chin Hei Tai Hiap, oleh karena di samping gerakanmu yang lihai ketika kau diserang ular sendok tadi, juga siapakah orangnya yang pandai bermain suling seperti kau itu? Kau tentu kenal kepada Yusuf, bukan? Chin Hei mengangguk cepat. Dimana dia? Bagaimana keadaannya? Tanyanya. Dia sudah diselamatkan dan sekarang berangsur sembuh. Dari dialah maka aku dapat mengenalmu, karena ia telah menceritakan segala pengalamannya dan menyebut-nyebut namamu, juga nama lain-lain sahabat baiknya. Berhari-hari dia mengigau dan menyebut-nyebut nama anak angkatnya Lin Lin, bagaimanakah keadaan anak itu? Chin Hei merasa girang dapat bertemu dengan orang yang agaknya menjadi sahabat baik Yusuf. Lin Lin sudah tertolong dan kini sedang bersama suhunya memperdalam ilmu silatnya, katanya dan kemudian segera disambungnya, siapakah lopek yang terhormat dan masih ada hubungan apakah dengan Yopohu? Yusuf adalah muridku, dan namaku Ibrahim. Chin Hei terkejut sekali mendengar bahwa kakek ini adalah guru Yusuf, maka dia cepat berdiri dan menjurah dengan hormat sekali. Ah, tidak tahu bahwa aku berhadapan dengan seorang berilmu tinggi. Maafkan kelancanganku, lociampul. Ibrahim melambai-lambaikan tangannya. Jangan terlalu banyak kesungkan, anak muda. Aku lebih menyukai kesederhanaan, karena hidup ini sudah terlalu kacau dan menjadi suam karena tertutup oleh kepalsuan segala peradatan dan kesopanan pura-pura. Mendengar ucapan ini, Chin Hei lantas teringat akan suhunya, Bu Pun Su, yang agaknya mempunyai banyak persamaan dengan kakek ini. Juga Bu Pun Su tidak menyukai segala penghormatan dan kesopanan, serta hidup dengan sederhana sekali. Maka dia makin menaruh hormat kepada kakek ini yang dapat diduga tentu berkepandayan tinggi sekali, oleh karena baru muridnya saja, yaitu Yusuf, telah memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Lociampul, aku mendengar desas-desus tentang pergerakan orang-orang Turki, Apakah betul berita yang ku dengar itu? Kakek rambut putih itu menarik napas panjang. Memang betul, dan inilah yang membuat hatiku gelisah. Ketahuilah anak muda yang gagah, bahwa pada bangsa Turki telah terjadi perpecahan, yaitu di antara para pengikut pangeran muda yang memiliki kehendak untuk memerangi Tiongkok, dan antara pengikut pangeran tua yang tidak menyetujui kehendak ini. Yusuf dan kawan-kawan kami termasuk golongan pengikut pangeran tua, maka kami dimusuhi oleh pengikut-pengikut pangeran muda yang terdiri dari banyak orang gagah di negeri kami, bahkan mereka sudah berhasil membeli tenaga orang-orang Kengho dari bangsa Han sendiri. Bagaiku sendiri, aku sudah merasa bosan dengan segala kekacauan dunia dan aku tidak mau ikut-ikut, kecuali kalau melihat kejahatan terjadi di depan mati barulah terpaksa aku harus turun tangan. Kemudian Ibrahim menuturkan betapa Yusuf telah ditolong oleh seorang keponakannya sendiri dan sekarang berada dalam perawatannya dan tinggal di kotalan Cheou, ibu kota Kansu. Ketika Chin Hei bertanya mengenai pergerakan orang-orang Mongol, kakek itu lalu berkata, Memang semenjak dulu, orang-orang Mongol memiliki adat yang tinggi dan memandang rende bangsa lain. Mereka agaknya merasa sakit hati dan marah sekali karena wilayah mereka dilanggar oleh barisan Turki pada waktu orang-orang Turki mengadakan nekpedisi ke Kim Santu untuk mencari emas, sehingga kini jago-jago mereka di bawah perintah yang galikan hendak mengadakan pembalasan oleh karena mereka tahu bahwa di daerah ini banyak terdapat orang-orang Turki. Ahaha, memang di dunia ini banyak sekali terjadi permusuhan yang semata metu ditimbulkan oleh sifat ingin menang dan kesombongan kosong. Siatai hiap, kalau kau berada di kota Lancong, harap kau suka mampir untuk berjumpa dengan Yusuf. Kami tinggal di luar kota sebelah barat dan apabila kau keluar dari tembok kota dan bertanya kepada orang-orang di situ, kiranya tidak ada yang tidak kenal namaku. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu memegang leher kedua ular sendok itu di kedua tangan, menjura kepada Chin Hai dan sekali melompat dia sudah berada di tempat yang jauhnya tidak kurang dari sepuluh kaki dan berlari cepat sekali meninggalkan tepi sungai Huanghou. Chin Hai diambia merasa kagum sekali. Pertemuan dengan Ibrahim ini mengirangkan hatinya oleh karena selain mendengar bahwa Yusuf telah tertolong dan selamat, juga ia kini semakin terbuka matanya dan dapat mengerti keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu di daerah Kansu. Diam-diam hatinya berdebar tegang apabila mengingat betapa pada saat itu, di daerah Kansu terdapat empat rombongan yang berpaham lain dan yang mungkin akan bertemu dan menimbulkan permusuhan hebat, yaitu golongan pertama ialah golongan penyelidik kerajaan Tiongkok, golongan kedua adalah golongan orang-orang Mongol, sedangkan golongan ketiga dan keempat ialah para pengikut pangeran tua dan pangeran muda dari Turki. Chin Hai duduk lagi di atas rumput sambil melihat air sungai Huanghou mengalir. Ia melihat perahu-perahu nelayan pulang bersama perahu-perahu ikan dan para nelayan, duduk di kepala perahu sambil bernyanyi. Lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu daerah yang sederhana akan tetapi karena enam buah perahu itu semua ditumpangi oleh orang-orang yang bernyanyi gembira, maka suasana menjadi gembira sekali dan suara nyanyian itu terdengar merdu. Bunyi riak air di bawah kaki Chin Hai seakan-akan ikut berdendang sehingga hati pemuda itu menjadi gembira sekali. Ia mencabut sulingnya dan bersuling lagi, meniru lagu yang dinyanyikan oleh para nelayan itu. Mendengar bunyi suling yang merdu, para nelayan memandang ke arahnya dan suara nyanyian mereka terdengar makin bersemangat dan mereka melambai-lambaikan tangan ketika perahu mereka lewat di depan Chin Hai. Ketika perahu itu telah lalu jauh dan suara nyanyian mereka telah terdengar sayup sampai, tiba-tiba saja Chin Hai yang masih meniup sulingnya itu mendengar suara tetabuhan yang mengikuti lagu yang ditiup. Ketika ia memandang, ternyata suara itu keluar dari sebuah perahu yang ditumpangi oleh seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dan orang itu sedang memetik semacam alat tetabuhan seperti gitar yang nyaring dan merdu sekali suaranya. Laki-laki itu ternyata hanya duduk sendirian di dalam perahu yang dijalankan oleh tukang perahu. Agaknya dia adalah seorang pelancong yang menikmati keindahan suasana dan pemandangan di situ. Sesudah lagu yang dimainkan habis, orang itu lantas tertawa dan melambai kepada Chin Hai sambil berkata, Anak muda, suara tiupan sulingmu bagus sekali. Masih lebih bagus suara rebabmu itu Chin Hai berkata sambil tertawa juga. Wajah orang yang tampan itu mendatangkan rasa suka di dalam hatinya. Saudara yang baik, kalau kau sudi, naiklah ke sini dan mari kita main bersama, kata Chin Hai lagi. Anak muda, aku hanya menyukai suara sulingmu, akan tetapimu kamu membuat mataku tak sedap melihatnya jawab orang tua itu yang membuat Chin Hai memandang dengan penuh keheranan. Mengapa orang ini mendadak menyatakan tidak suka kepadanya? Dia menjadi penasaran sekali karena jawaban itu benar-benar menyakiti hatinya. Ahaha, sayang, adatmu tidak sebaik suara rebabmu jawabnya. Tiba-tiba orang itu pun berdiri di kepala perahu dan sekali ia gerakan tubuhnya, ia telah melompat dari perahu dan dengan rebabnya ia menyambar dan memukul kepala Chin Hai yang masih berdiri di tepi sungai. Chin Hai terkejut bukan main melihat hebatnya gerakan ini, maka ia segera mengangkat sulingnya menangkis. Tangkisan ini membuat orang itu merasa betapa telapak tangannya tergetar, maka sambil berseru keras ia melompat jauh dan pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Chin Hai menghela nafas. Banyak sekali terdapat orang-orang aneh yang berkepandayan tinggi di daerah ini. Ia melihat bahwa orang tadi adalah seorang hondan logat. Bicaranya menunjukkan bahwa orang itu datang dari Tiongkok Selatan. Yang sangat mengherankan hatinya adalah mengapa orang yang berwajah tampan dan menyenangkan hatinya itu ternyata mempunyai adat yang buruk serta hati yang kejam. Kalau saja bukan dia yang diserang secara demikian, tentu orang yang diserang itu akan remuk kepalanya. Dari tangkisannya tadi ia maklum bahwa orang itu memiliki tenaga yang besar dan ilmu kepandayan yang tinggi. Tentu dia tak pernah menduga bahwa orang itu bukan lain ialah Siai Ban Leng, atau pamannya sendiri yang dulu mengkhianati dan mencelakakan orang tuanya. Dan dia tidak tahu pula bahwa Siai Ban Leng sedang mengikuti Angin Yocu yang kebetulan sekali juga berada di kota Lingsia. Melihat betapa Angin Yocu bermalam dalam sebuah rumah penginapan di dalam kota, Siai Ban Leng lalu melancong keluar kota dan menyewa perahu hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan Chin Hai yang mengejutkan hatinya dan yang membuatnya dijeri dengan tangkisan hebat itu. Chin Hai lalu kembali ke rumah penginapan dan malam itu ia tidak keluar dari kamar. Ia tidak tahu bahwa tak jauh dari rumah penginapannya itu, dalam sebuah penginapan lain, bermalam Angin Yocu yang telah hampir dilupakannya itu karena disangkanya telah mati. Angin Yocu sendiri tidak tahu bahwa semenjak dia berpisah dari Kueyan, Mahoa, dan nelayan cengeng, dia diikuti oleh Siai Ban Leng yang tergila-gila kepadanya. Darah baju merah ini melanjutkan perjalanan dan ketika tiba di kota Lingsia, dia bermalam dalam sebuah hotel tanpa keluar lagi dari situ. Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar ia telah keluar dari hotel dan segera melanjutkan perjalanannya menuju ke Lanceo untuk mencari Lin Lin dan Yusuf, serta bila mungkin, mencari Chin Hai juga. Dia telah mengambil jalan sebelah selatan sehingga tidak dapat bertemu dengan Chin Hai. Sedangkan Kueyan, Mahoa, dan nelayan cengeng mengambil jalan di sebelah utara, ada pun Chin Hai yang mengambil jalan di tengah-tengah antara keduanya itu tidak dapat bertemu pula dengan rombongan ini. Jalan yang ditempuh oleh Angin Yocu dan Chin Hai bertemu di kota Lingsia, akan tetapi mereka mendiami dua buah hotel yang berlainan dan tak dapat bertemu pula. Ketika Angin Yocu melanjutkan perjalanan pada pagi hari itu, Chin Hai masih berada dalam kamarnya. Hanya seorang yang memperhatikan keberangkatan Angin Yocu, malah orang ini segera mengikuti dengan diam-diam, yaitu siya ban leng yang selalu mengikuti darah baju merah itu dan mencari kesempatan yang baik untuk menghubunginya. Angin Yocu yang melakukan perjalanan dengan amat cepat, sama sekali tak tahu bahwa secara diam-diam ada orang yang mengikutinya. Ketika ia tiba di sebuah jalan yang sunyi dan di kanan kirinya tampak tanah yang penuh rumput hingga merupakan padang rumput yang luas, hari telah menjadi senja. Para penggembala tengah menghalau ternak mereka untuk pulang ke kandang, sehingga di tempat itu ramai suara lembu menguak dan domba mengendik. Tiba-tiba, dari jalan simpang sebelah kiri, muncul dua orang pendekta yang ketika dekat segera menghadang di tengah jalan sambil memandang pada Angin Yocu dengan tajam. Pendekta-pendekta itu bukan lain ialah Sian Kek Losu dan Taik Kek Losu, jago nomor satu dan nomor dua dari Mongol. Angin Yocu mengenal Sian Kek Losu sebagai pendekta yang pernah bertempur melawan orang sombong di dalam hutan itu, maka diam-diam dia menjadi terkejut. Dia tidak peduli terhadap mereka dan hendak berjai on terus, akan tetapi Sian Kek Losu segera berkata kepada Suhengnya. Inilah seorang di antara mereka, kemudian sambil menuding ke arah Angin Yocu dan sengaja menghadang jalan gadis itu, dia pun membentak. Metu-metu kerajaan, kau mau lari kemana? Sambil berkata demikian, pendetap pendek ini lalu mengeluarkan gendoenya dan tiba-tiba tiga batang anak panah menyambar ke arah tubuh Angin Yocu di bagian leher, dada dan lambung. Angin Yocu telah menyaksikan kelihayan anak panah pendetap pendek ini, maka dengan cepat dia lalu mengejut tubuhnya ke atas sehingga tiga batang anak panah itu lewat di bawah kakinya dengan cepat sekali. Sebatang di antara tiga buah anak panah itu terus meluncur cepat dan tepat sekali menancap di punggung seekor lembu hingga binatang itu menguap kesakitan dan berlari menubruk sana-sini, mengacaukan lembu-lembu dan domba-domba lain yang segera berlari cerai-berai. Para pengembala menjadi kaget sekali. Mereka segera mengayun cambuk mereka yang panjang hingga terdengar suara cambuk kriuh rendah, di barmi teriakan-teriakan mereka dalam usaha menenangkan ternaknya dan mengumpulkan sekalian binatang yang kini berlari-larian itu. Angin Yocu menjadi marah sekali. Pendetap pengecut. Kau kira aku takut kepadamu? Rasakan pembalasan Angin Yocu. Secepat kilat Angin Yocu lalu mencabut pedang Chian Hong kiam pemberian tunangannya dan maju menerjang pendetap pendek itu. Sian Kek Losu cepat mengangkat gendawanya dan mereka segera bertempur dengan seru. Sebagai jago nomor dua dari Mongol, tentu saja Sian Kek Losu memiliki ilmu silat yang sudah berada pada tingkat yang tinggi sehingga Angin Yocu harus mengerahkan seluruh kepandainya. Ia lalu mainkan ilmu pedang ngkelian hoan kiam hoat, dibarengi dengan gerakan-gerakan Sian Li Utau yang lihai dan indah. Bagus, bagus sekali Tait Kek Losu memuji oleh karena pendek tatua ini merasa kagum melihat ilmu pedang yang amat indah gerakannya itu. Ia maklum bahwa gadis baju merah ini merupakan lawan yang tangguh, apalagi setelah ia mendengar bahwa gadis ini bukan lain ialah Angin Yocu yang telah tersohor namanya sebagai seorang pendekar wanita yang lihai. Maka sambil berseru keras dia segera maju menerjang dan membantu setenya. Hati Angin Yocu terkejut melihat betapa angin pukulan yang dilakukan dengan kebutan ujung lengan baju Tait Kek Losu luar biasa sekali. Diam-diam dia mengeluh oleh karena untuk menjatuhkan Sian Kek Losu saja dia harus mengerahkan seluruh kepandainya, apalagi sekarang ada seorang pendekta tua yang luar biasa dan yang dia tahu memiliki ilmu kepandain lebih tinggi daripada pendekta pendek itu. Dia menggigit bibirnya dan mainkan ilmu pedangnya dengan sekuat tenaga. Pedang Cian Hang Kiam berkelebat cepat merupakan sebelum cahaya berkilauan hingga seluruh tubuhnya terkurung rapat. Namun, serangan kedua orang pendekta Sakyabuda yang berjubah merah itu benar-benar luar biasa, terutama serangan ujung lengan baju Tait Kek Losu berat sekali menekannya hingga beberapa kali pedangnya kena disampok sampai lengannya terasa kesemutan. Pada saat itu terdengar bentakan orang, pendekta-pendekta jahat, jangan kalian berani mengganggu kawan baikku. Dan ketika seorang laki-laki melompat dan menggunakan senjatanya yang berupa rebab, tahulah Ang Inyo Chu bahwa orang ini bukan lain adalah si Eban Leng yang berjuluk si tubuh baja itu. Betapapun tidak sukanya melihat kesombongan orang ini, akan tetapi bantuannya yang datang secara tiba-tiba membuat Ang Inyo Chu merasa berterima kasih dan bernapas lega. Dia lalu memutar pedangnya dan menghadapi Tait Kek Losu yang lihai. Sedangkan si Eban Leng lalu menyerang si An Kek Losu hingga kedua orang ini bertempur lagi dengan seru. Para penggembala yang melihat pertempuran ini menjadi ketakutan dan sebentar saja tempat itu menjadi sunyi karena semua ternak telah dihalau dengar buru-buru oleh para penggembala sehingga kini yang terdengar hanyalah suara rebab si Eban Leng beradu dengan gendawasian Kek Losu. Memang dua orang ini memiliki ilmu kepandayan yang setingkat tingginya hingga pertempuran mereka merupakan pertempuran yang ramai. Sementara itu, Tait Kek Losu merasa kewalahan juga menghadapi kelincahan Ang Inyo Chu yang luar biasa, dan tiba-tiba ia berseru keras dan tahu-tahu ia telah mengeluarkan senjatanya yang mengerikan, yaitu sebuah tengkorak anak kecil yang terikat oleh rantai. Begitu senjata itu menyambar, Ang Inyo Chu sudah merasa bergidik bulu tengkuknya dan gerakan pedangnya menjadi kacau. Tidak saja dari tengkorak itu mengeluarkan bau yang membuatnya menjadi muak dan pusing, akan tetapi juga tengkorak yang meringis dan seakan-akan muka anak kecil tengah menangis itu membuat hatinya lemah dan ngeri. Sebentar saja permainan pedangnya menjadi kalut, dan Tait Kek Losu mendesaknya dengan hebat. Keadaan Ang Inyo Chu berbahaya sekali, dan hal ini pun memengaruhi si Eban Leng karena ketika dia melihat betapa gadis yang menggiurkan hatinya itu terancam bahaya, perhatiannya terpecah dan kesempatan ini dipergunakan oleh Sian Kek Losu untuk mendesaknya dengan gendawanya yang digerakan secara luar biasa. Seperti halnya Chin He ketika menghadapi Tait Kek Losu, maka tengkorak yang seperti muka seorang anak-anak sedang menangis itu membuat Ang Inyo Chu menjadi lemah dan ia tidak berani menggunakan pedangnya untuk menangis atau membacok tengkorak itu, karena hal ini seakan-akan seperti dia membacok kepala seorang kanak-kanak. Hatinya tidak tega dan berbareng merasa ngeri oleh karena selama hidupnya belum pernah dia menghadapi sebuah senjata sehebat ini. Orang yang sedang mainkan senjata, apalagi di waktu bertempur menghadapi seorang lawan tangguh, yang terutama harus berhati tabah, tenang dan seluruh perhatian harus dicurahkan terhadap pertempuran itu. Dengan demikian, barulah ia akan dapat berkelahi dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, setelah sebagian besar perhatiannya dikacaukan oleh senjata lawan yang mengerikan itu, maka ilmu pedang Ang Inyo Chu menjadi kacau balau dan dia pun banyak membuat kesalahan-kesalahan. Sementara itu, desakan-desakan Taik Kek Losu semakin hebat saja. Hanya berkat ketangkasan kaki tangannya yang sudah diperoleh dari banyak pengalaman berkelahi saja yang membuat Ang Inyo Chu masih dapat bertahan selama itu. Pada saat keadaan Ang Inyo Chu sangat berbahaya dan juga si Eban Leng ikut terancam pula, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dan dua bayangan tubuh orang berkelebat mendatangi lalu tanpa banyak cakap kedua orang ini lalu menyerbu dan membantu Ang Inyo Chu dan si Eban Leng. Sesudah melihat bahwa yang datang membantu ini adalah seorang Tosu yang mulutnya mewek mau menangis bersama seorang Hwosyo yang mulutnya menyeringai kegirangan, bukan main herannya hati Ang Inyo Chu. Tak terasa pula ia berseru, Ceng Tek Ho Siang dan Ceng Tutosu. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Dari mana jiwi tiba-tiba datang akan tetapi sambil berseru demikian Ang Inyo Chu tetap menggunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelak dari serangan Taik Kek Losu. Hahaha, Ang Inyo Chu. Tak nyana kita dapat bertemu kembali di sini Ceng Tek Ho Siang menjawab. Tentu saja Pim Ceng datang dari alam kosong. Setelah menjawab dengan kelakar ini, Ceng Tek Ho Siang lantas membantu Si Eban Leng menghadapi Sian Kek Losu, adapun Ceng Tutosu membantu Ang Inyo Chu menghadapi Taik Kek Losu. Biarpun dia dapat mendesak Ang Inyo Chu, akan tetapi Taik Kek Losu maklum bahwa dia tak dapat cepat-cepat menjatuhkan Ang Inyo Chu yang benar-benar gagah itu, sedangkan Sian Kek Losu hanya bisa melawan Si Eban Leng dalam keadaan berimbang saja. Maka kini melihat datangnya seorang Hwasyo dan seorang Tosu yang memiliki ilmu kepandayan tinggi juga, diam-diam Taik Kek Losu menjadi gentar. Sambil tertawa bergelak, Ceng Tek Ho Siang berkata, Wah, dua orang pendekah merah, bukalah matamu lebar-lebar. Kalian ini anak-anak kemarin sore tapi berani mengganggu kawan-kawan Pincheng? Apakah kalian belum kenalkan kesaktianku? Lihat ini sambil berkata demikian, Hwasyo gendut yang selalu tertawa itu mengeluarkan pisau belatinya yang mengkilap. Taik Kek Losu dan Sian Kek Losu bersiap sedia melihat Hwasyo itu mengeluarkan pisau belati oleh karena mereka menyangka bahwa pisau itu tentunya akan dilontarkan ke arah mereka dan menduga bahwa Hwasyo itu tentu seorang ahli yang itu, golok terbang. Akan tetapi betapa heran mereka ketika melihat betapa pisau itu diayun, kemudian ditusukkan ke arah perut yang gendut itu hingga pisau itu menancap sampai ke gagangnya. Akan tetapi segera keheranan mereka berubah menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa setelah pisau itu dicabut, perut yang gendut itu sedikit pun tidak terluka. Berkali-kali Ceng Tek Hos yang menancapkan pisau wasiatnya ke dalam perut sehingga kedua pendekasakya Buddha itu benar-benar merasa heran dan terkejut. Hanya Buddha sendiri yang dapat memiliki ilmu kesaktian seperti itu. Cobalah kau tiru perbuatanku tadi, kalau kau sanggup, biarlah Pin Ceng mengalah tanpa berkelahi kata Ceng Tek Hos sambil melontarkan pisau itu ke arah dada Tait Kek Losu. Dengan mudah Tait Kek Losu menjepit pisau itu dengan dua jarinya. Karena ia merasa penasaran, ia lalu memeriksa pisau itu seperti apa yang diperbuat oleh Chin Hai ketika ia bertemu dengan Hosiu ini. Ketika dia melihat bahwa pisau itu benar-benar pisau tulang dan tidak pepalsu, maka buru-buru dia menjura sambil berkata, Kami yang bodoh telah bertemu dengan seorang sakti. Maafkan kami. Maka ia lalu melempar pisau itu dengan perlahan ke arah Ceng Tek Hosiu yang ketika menyambut gagang pisau itu merasa betapa tangannya menjadi tergetar. Akan tetapi pada saat itu Tait Kek Losu dan Sian Kek Losu yang merasa gentar menghadapi Hosiu gendut yang mukanya bulat bagi Jai Laihut dan yang kesaktiannya dapat dibandingkan dengan Seng Buddha sendiri itu telah pergi dengan cepat sekali. Ang Inio Chu sendiri hanya berdiri bagaikan patung karena heran dan terkejutnya melihat pertunjukan ini, akan tetapi Sia Ban Leng yang sudah tahu, hanya tertawa bergelap saja. Sebenarnya, kedua orang pendeta ini masih berada di bawah kekuasaan Sia Ban Leng, oleh karena ketika Kam Chiang Kun memberi perintah kepada mereka dan perwira-perwira lain, Sia Ban Leng ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi sekaligus wakil Kam Chiang Kun. Diam-diam Sia Ban Leng memberi syarat dengan kedua matanya hingga kedua orang pendeta itu segera menghampiri angin Inio Chu sambil menjura. Apakah Inio Chu selama ini baik-baik saja kata Ceng Tutosu sambil mewek? Terima kasih, dan atas pertolongan jiwi, aku tak lupa menyatakan bersyukur dan terima kasih pula, sambil berkata demikian, angin Inio Chu masih saja memandang kepada Ceng Tek Ho Siang dengan kagum dan heran. Kepandaian seperti yang didemonstrasikan oleh Ho Siu Gendut, biarpun Buk Pun Su sendiri belum tentu akan sanggup melakukannya. Setelah menjura lagi kepada angin Inio Chu dan Sia Ban Leng, kedua pertapa yang sudah memperoleh perintah untuk pergi dengan isyarat metu dari Sia Ban Leng tadi, kemudian meninggalkan mereka tanpa banyak cakap lagi. Mereka itu orang-orang aneh, kata angin Inio Chu. Memang, orang-orang sakti memang bersikap aneh, Sia Ban Leng berkata sambil maju mendekati angin Inio Chu dengan senyum yang memikat. Sebenarnya, yang mengherankan hati angin Inio Chu dan yang membuat dia menganggap mereka aneh itu adalah demonstrasi dengan pisau tadi. Dahulu dia pernah bertempur dengan Ceng Tek Ho Siang dan tahu sampai di mana kepandainya, mengapa sekarang Ho Siu Gendut itu dapat memiliki ilmu kesaktian sehebat itu. Kemudian darah baju merah ini teringat bahwa dia telah ditolong Ote Sia Ban Leng, maka cepat dia menjurah sambil berkata, Sia Yang Hiong telah menolongku, banyak-banyak terima kasih. Sia Ban Leng membalas penghormatan ini dan berkata sambil tersenyum, Ahaha, Inio Chu terlalu merendah dan sungkan. Di antara kita sendiri perlu apa harus berlaku sungkan? Jika kita tak saling membantu, apakah patut kita disebut orang-orang gagah? Sebetulnya, kalau aku boleh bertanya, Inio Chu hendak pergi ke manakah? Aku hendak pergi ke Lan Cong, jawab Ang Inio Chu sejujurnya. Kebetulan sekali, aku pun hendak ke ibu kota itu. Apabila tidak menjadi halangan dan kalau kau sudi, marilah kita jalan bersama-sama agar setiap waktu kalau bertemu dengan orang-orang jahat, kita dapat saling membantu. Di daerah sekitar sini memang banyak sekali terdapat orang-orang Mongol yang jahat, dan ada pula orang-orang Turki yang suka mengganggu bangsa kita. Ang Inio Chu merasa serba salah. Ia merasa sungkan untuk jalan bersama orang ini, akan tetapi, Ban Leng telah menolongnya dan mereka memang setujuan, bagaimana ia dapat mengeluarkan kata-kata menolak atau menyatakan keberatan. Aku tidak takut segala macaran penjahat, biar bangsa apapun juga jawabnya sambil memandang tajam. Akan tetapi kalau tujuan perjalanan kita sama, tiada salahnya kita jalan bersama. Bukan main girang hati Ban Leng oleh karena kesempatan yang dinanti-nanti itu kini telah tiba. Ia tidak perlu lagi mengikuti darah baju merah yang telah menawan hatinya itu. Dan karena Ban Leng memang pandai membawa diri dan cukup cerdik untuk tidak bersikap sombong dan kurang ajar, malah ia selalu memperlihatkan sikap sopan dan menghormat terhadap Ang Inio Chu, maka gadis itu pun mulai percaya kepadanya dan menganggapnya sebagai seorang kawan baik. Ketika Ang Inio Chu secara sambil lalu bertanya kepada Ban Leng tentang keperluannya mengembara di barat dan pergi ke Kansu, Ban Leng menarik napas panjang kemudian menjawab, Nih Yap, sebetulnya hal ini merupakan rahasia besar dan belum pernah kuceritakan pada orang lain, semenjak Ang Inio Chu menyatakan tidak suka disebut Nio Chu maka Ban Leng lalu mengubah sebutan menjadi Nih Yap. Ahaha, kalau memang rahasia, tak perlu pula diceritakan kepadaku, jawab Ang Inio Chu. Kepadamu aku tidak memiliki rahasia sesuatu, Nih Yap. Terus terang saja ku beritahukan kepadamu bahwa kini aku bekerja untuk kaisar dan kedatanganku ke daerah ini pun atas perintah kerajaan. Ang Inio Chu tercengang. Ah, kalau begitu kau adalah seorang perwira yang menyamar. Bukan, aku bukan seorang perwira akan tetapi aku hanya diminta untuk membantu saja, mewakili pekerjaan Kam Chiang In yang sekarang telah menjadi pemimpin perwira kerajaan menggantikan kedudukan Bengkong Ho Siang yang sudah tewas. Oleh karena banyak terjadi hal-hal yang mencurigakan di daerah Kansu ini, dilakukan oleh orang-orang Turki dan Mongol, maka aku mendapat tugas untuk menyelidiki keadaan mereka. Bahkan dua orang yang dahulu menolong kita, Ceng Tek Ho Siang dan Ceng Tu Tosu, juga menjadi pembantu-pembantuku. Kami bekerja dengan kerajaan diam-diam dan sebelum mendapatkan bukti-bukti, kami tidak mau turun tangan, sesuai dengan perintah Kam Chiang Kun. Ang Inio Chu mengangguk-angguk maklum. Sebenarnya, apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang Turki dan Mongol itu di daerah ini? Inilah yang lagi kami selidiki, dan menurut laporan-laporan para pembantuku, memang ada hal yang amat menarik hati di samping maksud-maksud serombongan orang Turki yang hendak menyerbu negeri kita. Menurut hasil penyelidikan di daerah Kansu selain menjadi sumber penghasilan bagi perantau-perantau itu, juga di ibu kota terdapat harta terpendam yang luar biasa besar nilainya. Harta terpendam inilah agaknya yang menarik hati jago-jago dari Mongol dan Turki mendatangi tempat ini dalam usaha mereka untuk mencari dan mendapatkannya. Ang Inio Chu merasa tertarik sekali, akan tetapi ia tidak banyak cakap dan diam-diam ia mengambil keputusan untuk menyelidiki sendiri keadaan ini. Dalam perjalanan bersama ini, makin lama makin nampak jelas sikap Ban Leng yang seringkali memandang dengan Max mengandung perasaan hatinya secara terbuka, bahkan dalam sikapnya juga mudah saja diterka bahwa laki-laki ini jatuh hati kepadanya. Hal ini tidak dipedulikan oleh Ang Inio Chu walaupun ada juga sedikit perasaan iba dalam hatinya. Entah bagaimana, dalam penglihatannya, kedua Max Ban Leng mengingatkan daakan Chin Hai. Sama benar metu Ban Leng ini dengan metu Chin Hai, sama lebar dan sama tajam, hanya sedikit bedanya kalau Chin Hai menggerakkan bola matanya dengan tenang hingga nampak seperti orang bodoh, adalah Ban Leng menggerakannya dengan lincah, tanda bahwa otaknya bekerja cepat dan otaknya cerdik.